Tim gabungan Polres Belitung Timur dari Satreskrim, Satpoairut, Satintelkam, dan Satsamapta yang dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur melakukan penindakan tambang ilegal jenis rajuk ponton atau apung di wilayah Sungai Manggar yang masuk dalam kawasan hutan lindung Pantai Burung Mandi, Desa Sukamandi, Damar, Belitung Timur pada Kamis 17 November. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos belitung Briand Bimantoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Briand. Baik, terima kasih May dan Tribuners di Milapan Pondanda Berada. Bisa saya laporkan Tribuners dan sahabat pos belitung tim gabungan Polres Belitung Timur dari Satreskrim, Satpoairut, Satintelkam, dan Satsamapta yang dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur. AKBP Taufik Nurisya melakukan penindakan tambang ilegal jenis rajuk ponton atau apung. Tambang ilegal itu berada di wilayah Sungai Manggar yang masuk dalam kawasan hutan lindung Pantai Burung Mandi, Desa Sukamandi, Damar, Belitung Timur pada Kamis 17 November 2022. Kasar Reskrim Polres Belitung Timur, AKP Fajarian Ratama mengatakan penindakan tersebut berdasarkan laporan yang disebutkan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, tim gabungan langsung mengambil langkah-langkah, salah satunya langsung menindak ke lokasi. Kata itu Fajar kepada Pasulitun.co, Senin 21 November 2022. Di sana mereka menemukan aktivitas ilegal yang sedang berlangsung dan menemukan 25 penambang. Dari lokasi tersebut juga aparat gabungan mengamankan 8 set ponton atau alat penambang yang sudah langsung diamankan ke Polres Belitung Timur. Untuk saat ini sendiri, Polres Belitung Timur melalui kasar reskrim Polres Belitung Timur, Ibtu Fajar Riansyah Pratama mengatakan saat ini sedang melakukan proses sidik yang akan memakan waktu cukup lama karena memang mereka menahan atau mengamankan 25 penambang. Dari Damar, Belitung Timur, wartawan pos belitung, Brili Matoro melaporkan. Kembali ke studio, May. Terima kasih rekan Brian Bimantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.